Bagaimana caranya agar kita bisa mempertahankan kualitas ibadah kita? Pertama, jangan lupa berdoa kepada Allah. Minta bantuan. Sebab tawakkal bersandar kepada Allah juga terjadi atau harus kita lakukan dalam perkara ibadah, dalam perkara agama. Hanya kepada engkau, ya Allah, kami ibadah. Dan hanya kepada engkau, kami minta pertolongan dalam melakukan ibadah tadi. Nabi SAW pun mengajarkan doa kepada Mu'ad bin Jabal. Dan ini juga menjadi doa yang bagus kita baca. Allahumma a'ini ala zikrika, wa syukrika, wa husni ibadatika. Ya Allah, bantu aku, tolong aku. Dalam berdikir kepadamu, dalam bersyukur kepadamu, dalam melakukan sebaik-baik ibadah kepadamu. Baca doa itu. Allahumma a'ini as'aluka fi'lal khairat, wa tarakal munkarat, wa hubbal masakin. Ya Allah, semuanya aku meminta kepada engkau hidayah untuk bisa melakukan berbagai macam kebaikan, meninggalkan semua yang mungkar, mencintai kaum miskin, dan seterusnya. Minta kepada Allah. Itu yang pertama. Doa Allahumma a'ati nafsit taqwaha wa zakiha anta khaira menzakkaha anta waliha maulaha. Ya Allah, berikan ketakwaan kepada hati saya dan sucikan hati saya. Karena tidak ada yang bisa mencucikan hati saya kecuali engkau. Allahumma a'ini a'udhu bika min ilmin la yanfa min qalbin la yakhsha. Wa min nafsin la tashba, wa min dakwatin la yustajabu laha. Ya Allah, semuanya aku berlindung kepada engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak diijabah. Berdoa, minta kepada Allah. Itu yang pertama. Agar Allah memberikan, membersihkan hati kita, memberikan kehusuan, membantu kita dalam melakukan ibadah dan amal soleh. Itu yang pertama. Kedua, perdalam ilmu kita terutama tauhid, Pak. Terutama tauhid asma wa sifat. Iman kita, rasa takut kita, mahabah, khawf, dan roja kita kepada Allah, berbanding lurus dengan ilmu kita tentang Allah. Ini yang dimaksud dengan ayat, innama yakhshallaha min ibadihil ulaman. Hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah di kalangan hambanya, hanyalah para ulaman. Orang-orang yang berilmu tentang Allah. Semakin mengenal Allah, semakin takut kepada Allah, semakin tawakal, semakin ikhlas, semakin cinta, semakin berharap, semakin khusyuk. Penghayatan kita nanti dalam melakukan ibadah sholat akan lebih apa? Akan lebih mendalam. Pelajari ilmu. Ilmu terutama tentang Allah, tentang tauhid, tentang syariat. Itu membantu kita. Ini yang kedua. Ketiga, jauhi dosa dan masyid. Dosa dan masyid itu mengeraskan hati, Pak. Hindarkan. Walaupun untuk kita tahu teorinya, tapi dosa itu terlalu bertumpuk, mengotori hati, hati kita keras. Tidak bisa khusyuk, tidak bisa menghayati, Pak. Hambar sholat atau ibadah yang lainnya nanti. Banyak-banyak taubat, banyak-banyak infak dan sodakah. Itu yang ketiga. Terus yang keempatnya. Nah ini juga. Jangan diabaikan. Pilih kawan bergaul yang baik. Karena kawan bergaul yang baik memberi input yang bagus juga. Bergaul dengan kawan yang baik, akan lebih banyak mendengar ilmu, lebih banyak mendengar nasihat, tausia, lebih banyak melihat kebaikan dan amal sore. Dan hindarkan bergaul dengan kawan-kawan yang buruk. Buruk akhlaknya, agamanya. Karena akan banyak memberi input yang buruk kepada fikiran, hati, pendengaran kita. Bergaul dengan kawan yang buruk, akan banyak mendengar omongan-omongan yang buruk. Ada gibah, ya. Ada fitnah, ada celaan, ada bahasa-bahasa yang buruk dan kasar. Ada suudhon, ada hoax, dan yang lain-lainnya. Di samping amalan mereka buruk, mempengaruhi kita. Itu merusak nanti. Merusak apa? Merusak kekusuhan kita dalam sholat. Apa dikira? Apa yang kita dengar, yang kita lihat, yang kita saksikan, yang kita alami di luar sholat. Nggak akan kebawa ke dalam sholat. Kebawa dong. Makanya kalau banyak input yang buruk di luar sholat, maka input yang buruk itu yang akan menjadi fokus perhatian kita selama sholat nanti. Syaitan menuntun kita untuk memikirkan keburukan itu di dalam sholat kita. Oleh karena itulah, maka perhatikan dengan siapa kita bergaul. Ya? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.